Masakan sederhana sehari-hari Hmm... Selain ramah di kantong, rasanya enak banget Yuk disimak ya sahabat Assalamualaikum sahabatku Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya Jumpa lagi dengan Yuniarum Hari ini Yuniarum mau masak Tumis kecambah Ada buncis Dan ada telur Dan ada bawang merah, bawang putih Dan cabainya cukup satu aja ya Karena kemarinnya cukup pakai tiga terlalu pedas Kemudian bumbunya aku memakai Ini ladar bubuk ya sahabatku Kemudian aku menggunakan Kaldu bubuk dan garam Setelah semua bahan kita siapkan Kita panaskan wajan dan tambahkan minyak Tunggu minyak sampai panas dulu Kita ratakan ya wajannya Kita goyang-goyang Dan setelah minyak panas Masukkan bumbu kasarnya Ada bawang merah dan bawang putih Kita aduk sampai layu dan baunya harum Oh ya sahabatku Bagi kalian semua yang selalu setia hati channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak ya Nah setelah layu Kita pinggirkan ya Kemudian tambahkan telurnya Seperti ini ya sahabatku Kita menggunakan dua putih telur Dan jika kalian ingin menggunakan lebih banyak lagi Ya tambahkan ya Ini aku cukup Menggunakan dua telur saja Soalnya yang makan cuma satu orang Kita aduk-aduk sampai merata Dan baunya harum Kemudian masukkan buncisnya ya Disini aku hanya menggunakan satu ikat buncis sahabatku Kemudian tambahkan cabenya ya Aku hanya menggunakan satu putih cabai Oh ya sahabatku Bagi kalian semua yang baru datang di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan terima kasih banyak ya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Nah biar cepat empuk Aku tutup dulu ya Kurang lebih dua menit Nah setelah kiranya empuk Aku buka tutupnya Aku aduk-aduk seperti ini Nah setelah ini Aku tambahkan kecambahnya ya Ini kecambahnya sudah aku siangi ya Alias sudah aku pitili bagian yang mirah-mirah atau ekornya ya Kemudian aku tumis Aku belak-balik seperti ini ya Kita campur rata Oh ya sahabatku Jika kalian ingin membuat tumis Ala Hongkong, ala Indonesia Simak terus ya Channelnya Yuni Arun Soalnya disini itu membahas masakan Hongkong, Indonesia, dan mancanegara Dan pastinya ramah di kantong Bergisi Dan simple Kita aduk terus ya Sambal layu Seperti ini Ini baunya harum banget sahabatku Ya sahabatku Kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya sebelum mencobanya Jadi silahkan coba ya Dan jika kalian ada pertanyaan Jangan suka-suka untuk menulis Komen kalian di kolom komentar Walaupun lambat Pasti akan aku baca satu persatu ya sahabatku Maklum Karena saya itu hanya TKW Jadi ya lambat ya balasnya Dan ini aku tambahin garam Lada bubuk Dan kaldu bubuk Secukupnya saja ya Jangan banyak-banyak Jadi Masak itu kita harus punya Perkiraan sendiri ya Kalau segini bahannya Berarti segini bumbunya Begitu Saya dulu juga belum bisa sahabatku Saat pertama masak Ini berapa ya Ini berapa ya Tapi Karena seringnya masak Dan setiap hari saya masak Akhirnya saya sudah bisa Mendambahkan Bumbunya itu Seberapa ya Seberapa ya gitu Jadi Tergantung mood kita juga ya Masak itu akan Nikmat Rasanya itu akan Hmm Sedap mantep Jika hati kita itu Lagi bahagia sahabat Dan itu sudah pernah Aku rasakan Berkali-kali Oh ya sahabat Ini sudah matang ya Dan rasa juga Sudah pas ya Tinggal Kita hidangkan Nah itu tadi bagaimana cara Membuat masakan Membuat masakan Sederhana sehari-hari Dari telur Kecambah Dan buncis Rasanya itu Enak banget sahabatku Selamat mencoba ya Dan semoga Bermanfaat Nah sekian dulu Video kali ini Dan jika ada kurang lebihnya Maka saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya ya Dan buat kalian yang ada pertanyaan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Jika video ini Bermanfaat Dan kalian suka Jangan lupa Untuk subscribe Like Dan kompen Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye